Intro Tak lama lagi kasus pembunuhan Brikadirci dengan tersangka Ferdi Sambo CS akan berakhir di persidangan Benarkah akhirnya Putri Candrawati ikut terseret ke dalam bui besi? Hal ini dimungkinkan setelah Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas perkara Ferdi Sambo CS telah lengkap Kepastian ini disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadhil Zumhana di Kedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 28 September 2022 Perkara ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana Ia menyatakan berkas perkara Ferdi Sambo CS dinyatakan lengkap usai satu kali perbaikan Penyidik Polri pun telah memperbaiki berkas perkara sesuai catatan dari penyidik Setelah dinyatakan lengkap, kata Fadhil Penyidik Bereskrim Polri memiliki kewajiban melimpahkan para tersangka beserta alat bukti ke Kejaksaan Agung Penyidik menyerahkan tanggung jawab barang bukti dan tersangka untuk segera dipersidangkan Di bagian lain dengan lengkapnya berkas para tersangka muncul pertanyaan mengenai nasib Putri Candrawati Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan Penyidik sedang melakukan evaluasi kesehatan terhadap Putri Candrawati Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir C Hal ini dilakukan karena pihak Putri Candrawati selalu beralasan kondisi kesehatan baik fisik maupun pesikis istri Ferdi Sambo itu tergunca Bagaimanakah kelanjutan nasib dari Putri Candrawati Saksikan berita dari kami yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton!